oh ini udah hampir satu minggu nih weh ini warnanya akan jadi emas ini jadi golden ini bukan putih nih karena jantannya golden kuk2 sandong tiga betinanya kuk3 Insyaallah akan jadi kuk3 juga ini jenengi anu aja golden poi hahaha anak emas ini Wow hutan hujan tropis di sini ada air mancur kricik-kricik terus bawahnya air ya Allah ini kiteng cipu bocor cewa hujan tropis ah aku raka lapih jempol bbc eh jumpa lagi kancak-kanca nih masih di kandang pawirodoro kita kita masih di Yogyakarta ya tadi kandiyanku yang ada yang bocor ini bodoh di tukang ini atau ini terlalu ada yang ada yang bocor oke kita balsan sore hari ini kita ngomong-ngomong tentang burung tegukur lagi biasanya kita ngulik-ngulik jelajah teso milangkori hari ini kita masuk kandang lagi ngobrol-ngobrol tentang seputar burung tegukur yang warna-warni hehehe hehehe Alhamdulillah di atas sana untuk tegukur yang albino multikuk kita babukan di burung puter wes meh muncul apalah tuh udah meh muncul itu albino itu nah ini albinonya apalah wes takut ya ternyata wes pindah-pindah albinonya udah meh muncul terus ee beberapa burung ada tra tra albino ini ini tra albino leopat sama MKH tra albino kemudian yang well tip ini juga tra albino ini juga bawa gen albino sama ini tentunya kremino tra albino ini saudaranya yang leher albino oh lah petang keringan ini merdun kita benakkan dulu nih petang keringan yang lotrok ini biar enggak begelok nah jangan lupa nutup lagi orang biasanya lebih dibuka lalile nutup ini yang kremino terus beberapa burung disini sudah mulai nular lagi untuk yang warna-warna ini sudah mulai angkrem dapat juga angkrem nah ini plan kita punya sepasang terkukur multi cook ini jantannya golden cook 2 sandung cook 3 kemudian nanya kremino cook 3 burung ini alhamdulillah sudah proven breeder sebenarnya sudah positif produk ini plan burung terkukur golden sama betinanya kremino kebetulan ini yang jantan ini golden sudah cook 2 sandung 3 kemudian yang tiganya yang betinanya positif cook 3 ini yang golden ini dulunya pas lahir kita prediksi jantan karena bentuk moncong tulang tapi perkembangannya tapi pas perkembangannya ini kalau kita lihat-lihat kita sawang-sawang ini kayak betina ya tadi posturnya gelanya kayak betina tapi alhamdulillah sudah positif jantan sudah positif proven breeder positif produk terkukur terkukur untuk nyetak terkukur multi cook mata merah di samping kita sudah punya pasangan lain yang ngasilin albino kayak gini tadi terus yang disana tadi yang leopat sama MKH juga ngasilin albino kita kembali lagi untuk burung ini yang nampaknya jantannya cantik betinanya cantik sebetulnya jantannya sudah terbukti gagah karena sudah membuahi betinanya sudah positif pengawin dan ngisi ini sudah beberapa anaknya sebetulnya cuman ini yang bisa kita pamerkan ini baru satu nanti ada di sana nanti kita akan menuju ke sana di petarangan sana yang kita titipkan di burung puter itu nah ini istimewanya ini sudah multi cook dan nyetak mata merah tentunya juga warnanya sudah ganteng ini kita langsung saja ke sana ke anakannya kita bantu anakannya yang di tempat burung puter oh ini tadi yang albino albinonya juga udah multi cook yuk geser sini ini burung babuannya pakai burung puter violet jantannya violet jambul betinanya silky sudah tinggal ini anaknya kita ambil saja ini sudah hampir satu minggu ini warnanya akan jadi emas ini jadi golden bukan putih karena jantannya golden cook 2 sandung 3 betinanya cook 3 ini insyaallah akan jadi cook 3 juga warnanya kemasan sudah kelihatan banget dan bening kita cek tulang keluarkannya sekalian ini jantan pabertina kira-kira wah ini kotor ya nah alhamdulillah plan ini bisa diprediksi nanti akan jadi jantan karena ini duburnya ini bentuk duburnya ini marep medun kalau marep medun atau cemberut itu nanti jantan tapi kalau semel atau marep munggah nyangkang munggah ini betina ini matanya merah dan nanti insyaallah jantan kayak bapaknya wah ini jenengnya golden boy hahaha anak emas ini kita namakan pian golden boy nah kita bawa bentar ke tempat mbok dan ibunya karena yang diputar itu cuma asuh aja nah ini induknya woi cakup induknya jantan dan induknya betina ini cakup matanya merah terus bulunya juga kuning keemasan si golden boy telah lahir kebetulan ini jantan nanti jodokan lagi dengan golden yang multi cook eh key plan untuk teman-teman yang pengen nyetak kayak gini tidak harus pakai materi-materi golden kayak gini dan kremino kayak gini bisa juga pakai materi yang seperti saya pakai juga di sini ada ini jantannya split golden betinanya kremino ini bisa nyetak golden juga kayak gini atau jantannya golden betinanya bebas tapi nanti kalau lahir golden pasti betina karena sifat mutasi teg kukur golden itu seklingkit jadi kalau cuma satu sisi jantannya aja nanti kemungkinan lahirnya akan kalau lahir golden pasti betina seperti juga sifat mutasinya yang kremino kalau cuma satu sisi jantannya split betinanya enggak kremino nanti lahirnya kalau putih kremino pasti betina nah ini tadi kok bisa jantan nah ini karena jantan betina sudah mata merah jantannya kita pakai golden betinanya pakai kremino kebetulan kuk 2 sandung 3 dan kuk 3 jadi udah bisa dikatakan multi kuk ini kalau jantan dan petinanya pakai kayak gini bisa kelahir jantan si golden poe hi 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 wah ternyata terlalu terlalu sebaliknya tidak ada burung puter babu ini ini panen ya teman-teman tadi yang ingin cetak bisa warna-warna biasa tadi atau seplitan bisa hubungi juga di nomor saya nomor admin 081 22 752 987 insyaallah melayani pengiriman ke seluruh negeri dan ke seluruh penyuruh dunia insyaallah tata semangat dan salam lastari